Ibu kota ini ya, jadi saya di tahun 2004 tahun lalu, saya sebenarnya udah debat soal ini. Saya bilang ini sebenarnya hanya untuk dua hal. Satu, untuk Jokowi dinastinya, karena dia men-setup itu, ya kan, supaya dia ada mainan, supaya orang tetap percaya bahwa dia bisa lanjutin itu. Yang kedua, penyerahan Indonesia pada Cina. Karena itu kan masuk dalam... Anda meyakin itu ya? Iya, yakin saya. Itu masuk pada Belt and Road Initiative. Jadi, kalau misalkan Pak Andrinop tadi mengatakan, kalau kita nih barang publik, publik domain, itu negara tanggung jawab, kita nggak serahkan kepada swasta dan apalagi asing. Iya, kan, kan, sebenarnya gitu. Kita mau bangun ibu kota negara kita, masa kita serahkan kepada asing? Kalau kita lihat di Google sekarang, kita Google misalkan Jokowi berkali-kali, ya 2024, 2023, 2017, itu minta Cina untuk mendesain dan menginvestasi di infrastruktur dasar. Nah, itu kan artinya dia mau menyerahkan ini ke sana. Dikaitkan dengan kajian militer, ya. Saya mempertemukan tangan kanan dari kelompoknya Pak Andrinop, Dr. Jehansa, dengan Pak Gatot Normantio di Bandung, di Sumbau 30. Saya temukan mereka, dialog. Nah, Pak Gatot bilang, kamu ada kajian ini ya nggak? Kajian keamanan. Pak Jehan langsung bilang, belum ada. Dia bilang, nah makanya jangan terlalu cepat, masuk dulu. Karena itu kalau di posisi di situ, kata Pak Gatot, dua jam itu asing itu bisa ini, invasi ke tempat kita itu. Nah, makanya kan darlu kan ibu kota itu kan sebenarnya... Ini mantap Pak Limat TNI yang ngomong ini. Iya, iya, iya. Pak Limat TNI. Itu jadi maksudnya itu kan, kalau di Jawa ini kan kita kan udah memang darlu, misalkan pohon-pohon jati ya, di sepanjang Jawa Tengah, Jawa Barat, itu pohon-pohon jati itu gunanya apa? Itu kan gunanya untuk ketika militer kita misalkan di Kepung, di Jakarta, di Batavia, belajar dari kekalan Sultan Agung dulu, itu larinya ke situ gitu loh. Kita punya tempat persembunyian, tetap melawan gerilia gitu. Karena kan sistem perang kita gerilia. Nah, ini salah satu aspek misalkan. Salah satu aspek dari soal keamanan ya, pertahanan keamanan. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi mau pindah bulan Juli ke sana, kan dia ada berkali-kali bilang bulan Juli. Saya bilang, ya bagus aja Pak Jokowi duluan pindah gitu loh. Tapi menurut saya Prabowo nggak akan pindah.